Aksi ini direkam oleh sang pelaku dan diviralkan di media sosial. Helios Juliantara, warga Soekarame, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap polisi kamis petang. Penangkapan ini setelah ulahnya menggantung anak kandungnya yang berusia 3 tahun menggunakan kain lalu diviralkan di media sosial. Video anak digantung yang mengejutkan warga Palembang ini dilakukan tersangka pada 18 September lalu. Helios mengakui telah menganiaya istri dan anaknya. Polisi menduga aksi kekerasan terhadap anak kandung ini bukanlah yang pertama kali dilakukan tersangka. Pembersangkutan melakukan penganiayaan terhadap anak karena kesal terhadap istrinya. Jadi untuk karena istrinya kembali ke rumah orang tuanya, jadi dia menakut-nakuti istrinya supaya istrinya kembali. Namun apa yang dilakukan terhadap anaknya ini masuk dalam kekerasan terhadap anak. Tapi selain digantung, katanya ada lagi bang, penganiayaan anak yang pertama bang. Ya, jadi ini kejadian yang berulang, memang sering dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebab itu dari bukti yang ada, kemudian dari video yang viral, kita lakukan pengungkapan, kita amankan yang bersangkutan. Polisi saat ini telah menyita kain yang dipergunakan tersangka untuk menggantung korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedy Erwansah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.